Al-Fatihah Tapi intinya jantungnya memang Afganistan Nah dikatakan oleh Nabi bahwa Pihak yang nantinya tuh Pemasuk pendukung berat Al-Mahdi Itu munculnya di Kurason Dan karenanya banyak analisa yang mengatakan bahwa Para mujahid Afgan inilah yang nantinya Yang disebut dengan pasukan panjang hitam ya nih Termasuk kendugaan kuat saya seperti itu Nah ada pun kalau soal Erdogan Erdogan ini menurut hemat saya adalah Sosok yang Memang agak beda dibandingkan Penguasa-penguasa negeri muslim lainnya hari ini Dimana dia masih katakan lah Punya semangat untuk menunjukkan identitas Keislamannya kan Tapi kan kalau kita bicara Turki sebagai Negara dan pemerintahan Ya Turki ini kan masih problematik Sekuler Makanya kalau kita bicara akhir zaman Saya kalau udah ngomongin Kejadian di akhir zaman itu Itu ada salah satu nanti Pembebasan Konstantinia Pembebasan Konstantinia itu menarik sekali dalam hadis Yang Konstantinopil terus kedua kalinya rontok dua pertiga Terus ketiga kalinya rontok seluruhnya Terus akhirnya Masuk ke dalam Fatshu Konstantinia di akhir zaman itu Tanpa penumpahan darah Jadi mirip Fatshu Makkah lagi Nah pertanyaan disana kan Kok bisa begitu? Jawabannya kadang sederhana Masyarakat Konstantinia itu Istambul, Istambul itu muslim Tapi muslim sekuler Datang para mujahidin Dimimpin Al-Mahdi Ketika itu Ya kan Nah Al-Mahdi dengan kepemimpinannya Ya kan Ya membawa Ruh Islam yang gak diragukan Ya itu membuat mereka gentar Kan orang sekuler Kalau ngadepin muslim yang memble Muslim yang memble jadi bulian kan Jadi sasaran buli Tapi coba orang sekuler Ngadepin mujahid Ya kan Dikapet sama mujahid Nah ini dikapetnya pake layel Allah Dikapetnya pake tahlil Allah Nah jadi Jadi saya memandang bahwa Ya ini Fenomen-fenomena yang terkait juga Dengan akhir zaman Ya Tetapi kita harus Mendudukkannya pada posisinya Yang Yang sesuai Gak bisa kita Istilahnya over Estimate juga gitu Ustaz Ihsan Keliatannya perlu Kita dapat pengetahuan Tentang LGBTQ Arab Saudi hari ini Masifnya Hal-hal yang menjadi listrik Mobil listrik Anul listrik Ini listrik Ini listrik Ada gak nih masalah ini Hubungannya dengan Akhir zaman Sangat ada Sangat ada Gitu Kalau yang kaitan dengan Saudi Itu kaitannya justru Tentang tanda-tanda Akan hadirnya Al-Mahdi Jadi Hadirnya Al-Mahdi itu Berkaitan erat dengan Situasi dan kondisi Di wilayah Mekah Madinah Dan sekitarnya Itu sudah mulai Kelihatan Potensial akan terjadi Political chaos Kalau sudah mulai terjadi Political chaos Social chaos Economic chaos Itu tanda Al-Mahdi Bentar lagi muncul Makanya Pemantauan berada Perkembangan di Jazira Arab Khusususnya di Mekah Madinah Dan sekitarnya Itu sangat penting Itu semua Kita yang mengaku Muslim Mokmin Apalagi yang berjuang Apalagi yang peduli Dengan akhir zaman Kita itu gak boleh Tidak peduli dengan Perkembangan di Arab Saudi Kan bukan rahasia lagi Kan bukan rahasia lagi Dari sekian negeri Arab Sekarang ini Negeri yang terbanyak Jumlah ulama Dalam penjara Itu Arab Saudi Gitu Ya Ribuan di situ Ini kan mengerikan sekali Terus tadi Tentang LGBT LGBT juga memang Kita harus pantau Kita harus ikuti Perkembangannya Dan kita harus benar-benar Menjaga Anak-anak kita Jangan sampai terjerumus Karena ini sudah jelas-jelas Menjadi program mereka Jadi mereka Bahkan menggelontorkan Uang dalam rumah besar Untuk Promosi LGBT ini Gitu Sekalipun kita Negeri Muslim Terbesar di dunia Tapi Justru kita dihajar Diincar Disasar Makanya semua orang tua Harus sangat sensitif Tentang masalah ini Kalau dulu kita sangat khawatir Anak perempuan kita Keluar rumah Saja Sekarang ya Anak laki Anak perempuan Harus kita berikan bekal Gitu Ya Apalagi sekarang ini Keliatannya Mereka sudah sampai Ketingkat punya aplikasi Aplikasi gay Gitu Itu ada Jadi seorang yang gay Keluar kota Dinas luar Nanti pas udah di tempat Dinas luarnya Itu dia udah selesai kerjaan Lagi nganggur Terus birahinya muncul Dia tinggal bukanya Aplikasi itu dia tahu Di kota tersebut Di mana-mana Titik-titik Komunitas dia Tinggal dia janjian aja Saya pernah Khotbah Jumat Di sebuah hotel Di bulan Ramadan Selesai khotbah Jumat Datang seorang laki-laki Usia 30-an Ustaz saya punya masalah Masalah saya Saya ini gay Dia bilang gitu Ustaz Saya udah mati Langsung istighfar Tapi Ustaz Saya gay yang natural Yang alami Maksudnya gimana Saya bilang Ya jadi setelah Saya jadi gay Saya kenalan sama Komunitas gay Ternyata gay itu rame Ustaz Ada yang S1 S2 S3 Ada yang Karyawan Ada yang PNS Ada yang pengusaha Oh pokoknya di berbagai bidang Adalah Terus Dia bilang Oh jadi pengertian natural itu begitu Ya kan Akhirnya saya kasih pesan sama dia Coba kamu pulang ke rumah Kamu pelajari surat 5 Yaitu 101 Yang Allah berfirman Katakanlah Biar tidak sama Antara Al-Khabif Wattayif Antara yang buruk Dengan yang baik Sekalipun yang buruk itu Menakjubkan kamu Jadi sekalipun Yang buruk itu Ternyata menyebar dimana-mana Tapi karena dia menyebar Bukan berarti alasan Dia boleh dianggap baik Dia tetap buruk Nah yang parahnya lagi Sampai dia ngomong begini Dan saya tuh Tidak seperti teman-teman saya Teman-teman saya Rumahdhan gini Masih juga main Saya bilang Mereka Jangan dong Rumahdhan Yang sebuah suci Nantilah Kalau sudah lewat Rumahdhan Itu diantara Pernik-pernik juga kali ya Pernik-pernik Perjalanan dawah Kalau soal listrik itu Serbalistik Kalau ini Ini memang Di dalam bahasan Khusususnya Saya mengambil Sumber rujukan Dari ensiklopedia Akhir zaman ya Ustadz Sheh Mubayyad Ulama dari Palestine itu Memang Di dalam bahasan Beliau itu Dikatakan bahwa Kita ini Pada titik tertentu Nanti Akan mengalami Shutdown of modern technology Jadi teknologi modernnya Akan shut down Akan habis Dan itu berkaitan Berat dengan Peristiwa alam Dan khususnya Ketika sudah Munculnya Ad-Dukhan Ad-Dukhan itu Kabut asap Dan kabut asap ini Sebabnya apa? Sebabnya karena Berjatuhannya Serpian-serpian Bongkahan-bongkahan Batu dari langit Meteor Itu Meteor itu akan jatuh Ada yang di daratan Ada yang di lautan Yang jatuhnya di daratan Dia menunjukkan Kepulan asap Nah asapnya itu Kalau dalam hadis nabi Dikatakan Ketika Mengenai Orang beriman Orang beriman itu Sebatas zakmah saja Zakmah itu pilak Klu Bersin Tapi kalau Menimpa orang Orang kafir Sama orang munafik Maka Tubuhnya akan membengkak Dan keluar Aneka cairan Dari lubang-lubang tubuhnya Lubang telinga Lubang hidung Lubang dubur Pendek atau mereka Kayak Mengalami Penampilan yang mengerikan Kalau kata Ali bin Abi Tal Bahkan binasa mereka Nah Seiring dengan terjadinya Dukhan itu Dia juga membawa Zat-zat Yang menyebabkan Seluruh Jaringan Teleku Apa namanya Ya listrik Dan pokoknya teknologi canggih itu Tiba-tiba macet Itu tiba-tiba macet Dan kita mau tidak mau Akan kembali kepada Situasi zaman Seolah-olah Gak ada lagi listrik Sudah gak ada lagi Segala kecanggihan teknologi ini Dan itu hadisnya berbunyi Wautum min haitu badakum Kata nabi Kalian akan kembali pada situasi Seperti sedia kalah Dan nabi sampai menyebutkannya Tiga kali Dan waktu para sahabat mendengar ini Para sahabat gak nyambung Apa maksudnya Tapi kalau kita sekarang Membayangkan itu terjadi Oh kita ngerti Gitu Dan jangan salah Sheikh Mubayat ketika membahas Shutdown ini Dia mengatakan Ini bagus Buat umat beriman Umat islam Bagus ini Karena apa Karena kalau itu terjadi Kita dengan musuh Ya kan Yang sekarang kayaknya Digaya di bidang teknologi Gitu kan Itu tiba-tiba jadi 0-0 lagi Gitu Sisanya tinggal Siapa yang paling kuat Nyalinya Dan umat islam Kalau udah kayak gitu kan Nyalinya gak dicerita Kalau perang badar Kembali gitu Dan berlakulah Ayat Quran yang mengatakan Kalau kalian kuat Satu bisa lawan Seratus Tapi kalau kalian lemas Satu lawan dua Begitu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.